dan setelah saya tanya itu kenapa itu bisnis antara mas, belum semua orang tau FPI banyak yang udah lama di garasi ini FPI itu forum pembelah Islam udah mengatasamakan Islam itu kerjaannya sangat radikal tapi juga radikal untuk kepentingan agama untuk kepentingan mungkin dari penelponan sama polisi oke, kafe itu kita gerbek ya nanti kondisinya beresin artinya ya minggir-minggir tapi itu kan akibatnya di koran di TV diberitakan karena koran dan TV Indonesia itu memberitakan yang negatif ini yang saya katakan euforia reformasi demokrasi di Malaysia ada bom itu digumpulin paradasnya eh jangan bilang ada bom bilangnya percol bener ini jadi Indonesia ada racon dibilangnya bom ya bagaimana turis mau masuk Indonesia eh nah terus itu mau menghukum musabang Amro sih yang ngebom sana aja takut tapi sekarang ditekan sama yang takut baru mungkin sudah berapa tahun-tahun sehingga rakyat Bali yang meninggal itu ya gimana tapi pemerintah ini kok kayaknya gak ada gak ada keberaninya gitu-gitu gak apa padahal Indonesia mayatnya kita Islam moderat Islam ya Muhammadiyah Islam NU itu mainstream Indonesia itu Islamnya kan NU sama dia bukan Islam Sempalan tadi kan nah sehingga itu hanya satu sektor pariwisata aja kita sudah ketinggalan jauh dengan Singapura ketinggalan jauh dengan itu sehingga saya solusi bangsa itu mengundang mantan menteri pariwisata kenapa sih kan anda jadi menteri dulu kok cuma sekian nah kita cari solusinya kita undang menteri dari Malaysia teman saya kita undang apa yang harus yang bisa kita lakukan sebetulnya kita punya kerajinan punya adat istiadar luar biasa kalau perlu mungkin dibikin penting tempat judi yang orang Islam gak boleh di Malaysia kan itu karena masyarakat Chinese memang itu sukanya judi di Indonesia itu masyarakat Indonesia lebih besar seluruh Asia Tenggara itu paling besar adalah China itu di Indonesia nah kenapa gak ada tempat misalnya di Bali yang mungkin agama Kristen gak boleh maksudnya kan bisa cari solusinya itu salah satu contoh bisa selalu contoh masih banyak para wisata yang bisa kita kembangkan contohnya dubes-dubes Malaysia di seluruh dunia itu dibekali untuk menjual negaranya ya perhentian besar Malaysia di Indonesia itu kerjaannya itu datangin hotel-hotel ya hotel-hotel bintang lima di Indonesia untuk membuat kerjasama orang yang hidup di situ bagaimana meneruskan wisata ke Malaysia banyak orang Indonesia sekarang wisata di Malaysia yang lebih kering lebih jelek dibandingin Indonesia yang begitu indahnya karena saya sering ke Malaysia juga karena saya punya teman-teman bisnis di sana dan kebanyakan tempat-tempat para wisatanya itu bikinan dibikin kita alamnya luar biasa wanitanya cantik-cantik lakinya cantik-cantik cantik-cantik menadu kawin sama Sunda Sunda kawin sama Jawa macam-macam orang lain di Malaysia di bulan-bulan Juli Agustus itu ada namanya Middle East Jadi semua hotel-hotel dibikin kayak Timur Tengah lah yang datang ke sana itu orang-orang kaya Timur Tengah istri anak-anak lah Arab yang datang ke Indonesia mau kawin mut'ah itu mau kawin kontra kawin kontra kawin kontra Arab yang di dua pulang yang di dua pulang yang di dua pulang mencilahkan kotor-kotor Indonesia orang Singapura kalau mau cari pelacur ke Indonesia ke Batak karena murah-murah iya astai itulah kita karena kita gak punya visi barisata ya gak pernah mikirin begitu nah itulah bagaimana solusi bangsa itu nanti 2009 memberikan sumbangsir kepada bangsa negara ini loh mestinya visi barisata kita dalam lima tahun harus bisa 20 juta karena kalau 20 juta itu turis itu akan menggerakkan ekonomi dari pola pola perat sampai tukang pijet ekonomi pariwisata itu bisa menggerakkan ekonomi rakyat sektor pariwisata itu krafto terus sektor pertanian yang panjang